Halo semuanya, Bapak Ibu dan para Endolers, Santo Sapi Nongolakingge Dan seperti biasanya, kalau saya muncul berarti menu-menu yang saya bawa itu menu yang sederhana Yang mudah diikuti oleh semua orang dan bahan-bahannya tersedia di sekitar Untuk kali ini saya akan membuat bubur menadu Bubur menadu yang saya buat ini pun versi yang sederhana Yang tidak menggunakan bahan yang banyak Sehingga Bapak Ibu bisa segera mempraktekannya hari ini juga Ini pun, sekarang kita langsung otw Capcus! Untuk tahap awal memasak kubur ini Saya akan merebus air dulu Dan sambil menunggu airnya meridih, kita menyiapkan bahan yang lain Di sini saya akan membersihkan dua batang serai Ini batang serai-nya akan langsung saya rebus Ini setelah saya cuci, langsung digepret Seperti ini Sekarang langsung saya masukkan ke dalam panci Dan selanjutnya saya juga memerlukan daun salam Ini saya masukkan juga di sini Dan ini tetap dibiarkan seperti ini ya Sekarang kita kembali ke talenan Bahan selanjutnya yang saya siapkan adalah kelapa Ini kelapa muda Kemudian ini akan saya iris kotak-kotak saja Seharusnya ini diparut Tapi parutan saya kan tidak bagus Jadi akan saya potong kotak-kotak saja Selain kelapa, saya juga akan memotong ini Labu kuning Labu kuningnya juga akan saya potong kotak-kotak Selain labu kuning dan kelapa Saya juga akan memasukkan ini Jagung, ini jagungnya jagung pibilan beku Saya beli di supermarket ya Jadi ini nanti isiannya selain nasi Saya ada kelapa, ada labu kuning dan jagung pibilan Kita ke kompor lagi Langsung saja saya masukkan Plum 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 Dan untuk nasinya pun akan saya masukkan sekarang ya Biar tidak ribet Ini saya menggunakan nasinya sekitar 1 sendok nasi Saya masukkan semua Kalau bapak ibu di rumah ada singkong Ada pales Ataupun ada Mbode Mbode itu tak tahu bahasa Indonesia nya apa Itu dipotong-potong dimasukkan saja ke sini Enak juga pak Sudah, ini ditutup dulu Biarkan lama hingga semuanya empuk Kecuali nasinya ya, nasinya sudah empuk Menunggu yang lain empuk Ini sudah 15 atau 20 menit kemudian Akan saya lihat Apakah sudah mulai empuk atau belum Saya masukkan garam Saya gunakan garamnya agak banyak Sekitar 1 sendok teh full Saya masukkan sedikit penyedap Sedikit saja buat sarak Saya tambahkan sedikit santan Sedikit saja, enggak semuanya Sekitar 2 atau 3 sendok makan saja ini Ini akan saya biarkan Airnya menyusut sedikit lagi Biar agak lebih kental ya Kita tunggu saja Mungkin sekitar 20 atau setengah jaman lagi Ini sudah matang Tapi ini jangan ditutup lagi Karena kalau ditutup Nanti airnya malah meluber keluar Kemana-mana Kita buka saja seperti ini Dan ini sekarang Tingkat kekentalannya sudah sesuai yang saya inginkan Kemudian nasinya juga sudah pecah-pecah Untuk bahan terakhir Akan saya masukkan bayam Bapak ibu bisa juga menambahkan daun Apa itu namanya daun kangkung Masukkan saja Kalau sudah begini Ini langsung bisa kita matikan kompornya Tidak usah nunggu sampai bayamnya matang Karena ini bubur itu Suhunya tinggi banget Panas banget Langsung saja dimatikan Ini nunggu 1-2 menit Bayamnya sudah otomatis matang Sudah Sekarang tinggal kita sajikan saja Makan-makan Tapi ini Menunya kurang cocok Di saat batang panas ya Saya malah bikin bubur Tapi tidak apa-apa Yang penting buburnya Menak Gurihnya Wanginya Menak banget Dan kelapanya ini Pas dimakan Krenyes-krenyes Ada rasa manisnya ya Dan apalagi kalau ini ada Sambal Sambal plus Ikan asinnya Wah Sayangnya saya lagi gak boleh makan Cabai Enak banget Ini murah meriah Nasi Satu centong plastik Magic jar itu Magic jar itu bisa jadi Empat porsi atau lima porsi Jadi banyak banget Silahkan Bapak Ibu mencoba di rumah Karena bahan-bahannya juga murah Dan Saya yakin Ada tersedia di Sikta rumah lah Entah di warung Entah di kebun Pasti ada Ini pun Sekarang santu sapi Mohon pamit dulu Sampai jumpa di video berikutnya Semoga video kali ini Bisa memberikan inspirasi Buat semuanya Jangan lupa gunakan masker Kalau keluar rumah Bye Yay Selamat menikmati